Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachang Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah Kita masih diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan yang sangat besar adalah Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Semoga teman-teman semua Dijauhkan dari segala merabah Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Dan dijadikan hidupnya berkah Dan juga penuh dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat Amin amin ya rabbal amin Oke kali ini saya akan berhasil sebuah video Kemacetan di Malaysia kok begini Beda gak sama di Indonesia Jadi saya penasaran banget guys Gimana istilahnya di Malaysia Yang kotanya maju seperti itu Yang negaranya maju seperti itu Dan macetnya itu bagaimana Apakah sama dengan Indonesia atau berbeda Dan ini sebuah konten yang memang Bikin saya penasaran sekali Nah konten ini dibuat oleh channel Mami Kuyra Jadi buat teman-teman support channel dia Dengan subscribe serta komen Oke Let's go kita play videonya guys Oke Jadi beginilah kondisi jalanan di PJ pada saat PJ ya Apa itu PJ Petaling Jaya mungkin Atau mau berangkat kerja Jam kantor lah Oke Jam-jam biasa sih Agak jarang sih macet disini Tergantung tempat dan daerah juga sih Nah ini kebetulan karena memang jam pulang kerja Udah gitu Berarti sore ya Petang Jadi memang agak penuh jalanan Agak macet Oke Nah ini Mami mau kasih lihat Perbedaannya Macet di Jakarta Dan macet di Kuala Lumpur Oke Kuala Lumpur ya Sebenarnya ini di PJ Di Selangor Kayak Oh Selangor Oh iya Oh jadi agak-agak ke ini ya Ke pinggir Oke ya benar guys Oh Oke ini suasana macet Allah Kerim Macet ya guys Rapih banget kan guys Antriannya Gak ada Nyalip-nyalip Nyalip-nyalip Di tengah dikasih jalan juga ya Supaya pemotor juga bisa melalui Melalui jalan ini dengan bagi Bagus gitu Oke Apalagi gak macet ya Rapih juga ya Sama aja Kalau rapih ya tetap rapih gitu Oke Pasti itu Sibuk tantin-tantin Udah gitu motor juga Was-was-was-was Nah disini Teratur banget Kayak rapih aja gitu loh Macetnya Iya kayak diparkir gitu ya Wow keren banget Bosen ya Lebih enak di Indonesia ya Lebih buat narah Main chrome Lebih warna-warni ya Di sini terlalu Bosen ya Bosen maksudnya Mungkin kalau Yang baru pindah sini dari Jakarta Mungkin Pikirannya akan Enak lah Pasti ya Teratur gitu Gak belakson Tapi begitu kita udah tinggal di sini Sama Bosen Rasanya kayak Aduh kangen banget Tampak Jakarta Oh gitu Jualan bakpau pinggir jala Lemkorea Lemkorea Bener Kalau di Lampu Merah Biasanya gitu Gitu lah guys Nah ini jadi suasana Di Kuala Lumpur Eh gak di Kuala Lumpur Sini Ini di Kota Damansara Masuk Selangor Oke Petaling Jaya Nah ini kayak gini situasinya guys Macet di PJ Oke Wow Asli guys Gak ada denger apa-apa Senyap Senyap aja gitu ya Sama orang Malaysianya Langsung ya guys Kalau di Malaysia tuh Emang kayak gini ya Macetnya ya Tau deh Saya juga baru pulang Oh iya Oh iya lupa guys Kita kan baru pindah Secara Desa itu 10 tahun Di Jakarta Oke Jadi suaminya orang Malaysia Wow Terus gak ada orang disini Nanya sama siapa Mau gak mau Mau dia kan Ya Kita tanya lagi Maksudnya tuh Kayak dulu Kalau Maksudnya dibanding dulu When you stay here When you stay here Actually Mami juga pernah tinggal sini kan dulu Nah cuman kan beda gitu loh Macetnya dulu tuh gak kayak gini sih Gak kayak sekarang ini Kalau kita bicara tentang 15 tahun yang lalu ya Sekitaran 11 tahun Sampai 15 tahun yang lalu Gak separah ini macetnya Macetnya gak separah ini Mungkin masih Masih sedikit mobil ya Lewatin belasan tahun juga Oke Mungkin udah mulai Banyak Mungkin Banyak lagi Jadi agak macet Tengah apa Oke Rapi banget guys Kayak parkir gitu ya Wow Amazing Gak denger Gak denger lah Iya betul Karena kalau di Jakarta Kalau macet kayak gini Pasti dia Di kanan ke kiri Masti itu Rame banget deh Nah jadi Mami mau tanya nih ya Ke orang Malaysianya langsung Kenapa di Malaysia Kalau macet itu Orang Gak bukan Kalau macet aja sih Kalau di jalan raya Enggak Mencet laksun Kenapa ya Saya juga penasaran Oh malu Malu kenapa Malu begini Jadi Apa ya Orang Malaysia ketika ditanya Ini kan orang Malaysia ya kan Kenapa gak pencet klakson Ketika Berkendara Ataupun macet dan lain sebagainya Jawabannya satu Malu Katanya Malu kalau berisik Atau bising Wow Ini suatu hal yang perlu dicontoh Ya bener Kalau klakson itu Kita aja Kalau jalan kaki Terus ada yang klakson gitu Kayak kita marah banget gitu kan Iya bener sih Jadi kalau kita klakson itu Kayak malu aja Nanti dianggap gimana gitu kan Wow Amazing Enggak Sopan aja Hmm Emang kayak gitu Semua orang berpikiran Seperti itu Enggak sopan ya Maksudnya kalau pencet klakson Sembarangan Itu kayak enggak sopan gitu Pencet klakson Kalau pas lagi nyetir Betul-betul Enggak ada sebab Iya sih Kalau misalnya kayak Ada motor Iya sih Enggak ada yang ke kanan kiri Mencet klakson itu apa Iya sih Bener guys Jadi alasannya adalah Mau pencet klakson Mau ngapain Oh bener Tiba-tiba ada motor Dari kanan Tiba-tiba ada motor Dari kiri Iya sih Sebul gitu kan Ada orang yang nyalip Gitu loh Nah itu Makanya kita tuh Mencet klakson Karena kita mau ngasih tau Eh jangan Wira-wira gitu kan Selewar seliwir gitu Demen banget Kayak sukanya itu Suka banget gitu loh guys Demen banget Bahasa betawi Demen Gue demen sama lo gitu kan Bener sih Suka Demen tuh Demen tuh suka artinya Cuman bahasa betawi Itu demen kayak Gue demen banget deh Makan itu Makan Betul Kayak suka banget gitu lah Itu panas Santai banget ya Istilahnya disana itu Gak Ya begitulah Lalu lintasnya itu Terjaga banget Oh enggak katanya ya Jadi waktu kecil gak gini Seti banget ya Seti banget ya Seti banget sih Enggak Macet otol ini Enggak Jarang deh Geda-geda 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 Ya si bangunan tinggi Bangunan tinggi itu kan Membuat populasi Lebih tambah lagi Ini M artinya bisa langsung ke Bukit bintang Oke Banyak-banyak Banyak kondos Jadi banyak orang yang tinggal di daerah Betul 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 Ya dengan bangunan-bangunan yang banyak Bekerja dan lain sebagainya kan pada tinggal Tapi Tetep Enggak stress gitu loh Enggak stress dengan teto-teto-teto gitu Ya bosen sih Gak nungguin Gitu Cuman Iya lah Pasti Enggak Enggak Messi lah Enggak kalang kabut lah Enggak Enggak ribet gitu loh Maksudnya Iya maksudnya Kita tinggal enjoy aja kan Jadi kita Kalau macetnya itu Istilahnya kayak gini Teratur gitu Kita tinggal enjoy aja Dengerin musik Terus Ya kalau ada cemilan Kita nyemil gitu guys Enak banget gitu Kalau di Indonesia itu Kalau macet Udah itu Waduh Macet di Malaysia Dan juga di Eh di Malaysia Dan juga di Indonesia Maksudnya di Jakarta Dan juga di Kuala Lumpur Ya Jadi macetnya sih sama aja Sama-sama macet Cuman macetnya disini Lebih sopan Betul Jarang-jarang loh Buat istilahnya Tentang kemacetan Malaysia Indonesia ini Menyeramkan Walaupun lama Ini jalan Tapi tetep Enggak stress gitu loh Kadang-kadang kita tuh Di Jakarta Stresnya Oh motor masuk Sana sini Betul Mobil mau ke kanan Ke kiri gitu Kayak gak sabar gitu loh Ya Tingkat kesabaran Nah disini Lebih sabar gitu loh Betul Oke Ya kayak mau orang ke kanan tuh guys Dia kasih Kasih sen aja Kasih lampu sen Lampu sinyal Orang pasti akan kasih Orang belakang Karena kalau kita sopan Mintanya Orang belakang pasti kasih Kalau di Jakarta kan kan kanan-kadang kita Oh nungguin Jauh-jauh hari Betul Tetep gak dikasih jalan Tetep gak dikasih jalan Diserobot Mas Ya tergantung Daripada orangnya juga sih ya Masya Allah Suasananya enak banget Ya sama halnya Dengan Metropolitan lainnya ya guys Untuk suasananya ini Tapi memang disini Keroleid banget tuh Banyak banget mobil ya Wow Iya agak-agak Pecah-pecah ya Kualitasnya Mungkin karena kamera depan ini Betul Konten Betul Jadi kalian juga tahu Yang tinggal di Jakarta Gimana sih Kondisi macet Kalau lagi Betul Di Malaysia Macetnya kayak gimana Specially di Kuala Lumpur Oke Nah yaudah Capek ngomong Dari tadi Udah macetnya Sampai malam Jadi udah dulu Video kita kali ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share See you In the next vlog Guys Bye-bye Bye-bye Bye Alright guys Sudah selesai videonya So Terima kasih Mami Kuira Yang sudah sharing Tentang kemacetan di Malaysia Dan juga Istilahnya Ya Menyebutkan Tentang Indonesia Bagaimana Dan lain sebagainya Dan ini mungkin Sebuah pengetahuan Yang unik Menurut teman-teman sekalian Yang ada di Malaysia Kalau di Indonesia Ya kita sudah tahu Dan saya heran sekali Di Malaysia Itu bisa rapi Kayak orang parkir Gitu guys So Wow Gak nyangka ya Baru tahu Istilahnya konten-konten Seperti ini Kadang gak ada Gitu loh Jarang sekali kita temui Dan Alhamdulillah Saya menemukan channel Mami Kuira ini Dan Alhamdulillah Saya bisa tahu Tentang kemacetan Yang ada di Malaysia Dan di Indonesia Tentunya Tentunya bisa lah Ada pandangan sedikit Tentang Malaysia Yang memang Ya orangnya sabar-sabar Seperti itu Ketika di Lalu lintas Dan Itu membuat Pemandangan Ya enak Sejuk gitu Kita lihat istilahnya Tapi kalau di Indonesia Memang di kota-kota besar itu Waduh Amburadul guys Memang Ya Gak tahu juga sih Mungkin karena tradisi Beda Mungkin kalau disana Malu untuk mencet klakson Ataupun Buat apa sih Mencet klakson Gak ada perlunya Kalau di Indonesia kan Mencet klakson itu Suatu yang Menyenangkan Oke Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton Jangan lupa Untuk support channel ini Dengan like Share Comment Subscribe Support juga Channelnya Mami Kuyra Semoga bisa 5.000 subscriber 10.000 subscriber juga Sehingga bisa Lebih semangat lagi Untuk membuat konten Terima kasih Sampai jumpa di vlog selanjutnya Saya Pemin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax